Halo guys welcome back to my channel Oke dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengubah home screen atau tampilan HP Android menjadi sebuah HP iPhone 11 Pro Max atau iOS 14 Oke itu sebelah lama-lama kalian simak saja videonya sampai habis yang pertama-tama kalian buka dulu aplikasi yang bernama Playstore kalian masuk ke menu HP kalian kemudian kalian cari aplikasi Playstore Nah setelah masuk di sini kalian download saja aplikasi launcher iOS 14 setelah dicari kemudian kalian install dulu aplikasinya jika kalian belum install nah disini kalian install aplikasinya tunggu sampai proses penginstalannya selesai nah setelah itu kalian buka aplikasinya kalian beri saja isin aplikasinya kemudian berikan isin boxnya semuanya diizinkan nah setelah disini kalian atur dulu layout yang akan kalian gunakan seperti iPhone nah disini kalian geser-geser semua pengaturannya ini tinggal di oke kita atur yang ini paling atas kemudian kita klik saja mengerti pot di atur-atur lagi ini di geser semua nah oke ini di kecilin dikit tampilannya ini diganti yang atur sesuai keinginan kalian nah disini kan sudah agak mirip untuk lebih miripnya tinggal kalian atur-atur saja seperti kerasi atau apa ya kreativitas kalian biar mirip banget nah misalnya saya atur seperti ini ini kan sudah terkesan agak mirip tinggal kita ganti saja backgroundnya nah ini kan perlu di download tinggal kalian download saja layar kuncinya kemudian kalian buka aplikasinya nah setelah dibuka tinggal kalian aktifkan saja pengunci launcher iosnya ini tinggal kalian atur-atur saja lah jika perlu download apa jenanya jika perlu download aplikasi tinggal kalian download saja kita punya semua setting mirip-mirip seperti ios selamat menikmati coba kita lihat nah ini kan backgroundnya belum diganti nih kalau kita ganti saja di sini di animation kalian geser saja ke sini kemudian di blur effect tinggal kalian aktifkan saja kemudian di wallpaper tinggal kalian pilih ini tinggal di ock saja kita lihat apakah wallpapernya jalan kan wallpapernya sudah berubah kemudian kita atur lagi saja dibuat sampai benar-benar mirip seperti iphone ini dicentangin semua saja kemudian disini change name gak usah lah ya icon jika kalian ingin ganti icon sesuai dengan gambar kalian juga bisa tinggal klik saja ini yang icon time shield ini di sini ada banyak pilihan tinggal kalian pilih saja gambar yang kalian inginkan kalian juga bisa milih dari gallery anda tapi saya tidak akan mengubah-ubah tampilan aplikasinya saya hanya mengubah ini bagian wallpaper animasi blur effect weather udah benar ya pakai yang itu derajat celcius kemudian blur effect animasi weather with good with good tinggal kita tambahkan saja ini layout layout udah tadi ada di perbesar saja nah tampilannya jadi seperti itu kita ganti atau atur lagi yang belum diatur tadi wallpapernya gak suka yang pakai itu kita pakai ini saja guys kemudian accessive touch bisa kalian download karena saya tidak ingin memakai jadi gak usah layak tapi jika kalian penasaran saya download kita install saja ini aplikasinya tunggu sampai proses menginstallnya selesai jika sudah selesai tinggal kita buka saja aplikasinya nah ternyata kita perlu mengizinkan akses aplikasinya tinggal kita geser saja biar aplikasinya bisa berjalan nah otomatis ini sudah muncul ya assistive touch nya kalau di klik seperti ini tinggal kita pencet home otomatis otomatis akan kembali ke home pokoknya sama seperti iphone lah oke guys segitu dulu video dari saya pokoknya kalian atur-atur saja apa pengaturan yang belum diatur kalian atur sekreatif mungkin ide kalian seperti tampilan iphone 11 pro max segini dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa subscribe oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih